Pasukan Rusia menghancurkan gedung stasiun kereta api di Konstantinovka dengan rudal MLRS Tornado S. Rekaman penghancuran gedung stasiun ini viral di media sosial Telegram 26 Februari. Serangan roket Tornado S. Rusia tepat sasaran menimbulkan ledakan terhadap target. Zerangkan terrekam kameratron penggintai. Perkembangan lain, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer di 127 wilayah. Fasilitas pertahanan udara Rusia menghancurkan enam proyektil sistem roket peluncuran Gandahi Mars. Selain itu, 77 kendaraan udara tak berawak juga ditembak jatuh di dekat Novokrasnyanka, Raygorodka, Trotskoe, Golikovo, Republik Rakyat Lugansk, Slatkaya Balka, wilayah Zaporizhye, dan Chernomorovka, wilayah Herson. Kementerian Pertahanan Rusia melansir, secara total 574 pesawat terbang, 267 helikopter, 13.392 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 473 sistem rudal pertahanan udara, 15.220 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.225 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 8.161 meriam dan mortir artileri lapangan. Serta 19.055 motor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Pasukan Pertahanan Ukraina mematahkan empat serangan jarak jauh di arah Herson. Rusia melancarkan serangan dari tepi kiri sungai Dnyaper dan semuanya ditangkis dan tidak menimbulkan korban jua bagi pasukan Kiev. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang tujuh area konsentrasi personel dan menghancurkan dua sistem rudal anti-pesawat Rusia. Selain itu, pertahanan udara Ukraina menghancurkan tiga rudal dan sembilan drone tipe Syahed di udara. Sementara unit pasukan rudal Ukraina menetralkan tiga posisi artileri musuh. Sebanyak 880 prajurit Rusia dinetralkan dalam sehari terakhir termasuk 13 tank dan 12 kendaraan artileri. Secara total, 410.700 tentara Rusia meninggal selama dua tahun perang. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memasuki tahun kedua invasi ke Ukraina, pasukan Rusia Kian Gencar melancarkan serangan untuk merebut wilayah baru. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia merebut basis baru di Pobeda, Donetsk Selatan. Artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghancurkan pasukan infanteri tersisa Ukraina di Pobeda. Video dipublikasikan di Telegram 25 Februari. Serangan artileri jarak jauh Rusia dipandu drone pengintai menetralkan infanteri musuh yang berniat mundur mencari tempat perlindungan dari serbuan musuh. Sejak 22 Februari, Rusia menggempur wilayah ini. Pasukan Putin menguasai Pobeda, sebuah desa kecil sekitar 5 km sebelah barat kota Donetsk di Ukraina Timur. Penaklukan tersebut menandai langkah Moskow ke arah barat yang pekan lalu mengambil alih Afdivka setelah pertempuran berbulan-bulan. Di front Donetsk, satuan kelompok pasukan, selatan, membebaskan desa Pobeda dan meningkatkan posisi mereka di sepanjang garis depan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Ukraina mengatakan dalam pengarahan beberapa menit kemudian bahwa mereka menahan pasukan musuh di Pobeda. Rusia memusatkan aktivitas utama mereka di wilayah Donetsk, kata Komandan Senior Ukraina di wilayah tersebut, Oleksandr Tarnavsky. Setelah lebih dari setahun pertempuran menemui jalan buntu, Moskow kembali melancarkan serangan di Ukraina Timur, mengerahkan tenaga kerja dan artileri ke garis depan dalam upaya memperoleh keuntungan. Sementara itu, Kiev menderita kekurangan amunisi dan terhambatnya bantuan barat yang sangat dibutuhkan di tengah perselisihan politik di Amerika Serikat, sekutu terbesarnya. Masalah lain dihadapi Ukraina selain serangan Rusia yang kian gencar dalam beberapa pekan terakhir. Volodymyr Zelensky menghadapi fakta gelombang protes keras dari petani Polandia di perbatasan Ukraina. Protes yang dilakukan oleh para petani Polandia memicu kemarahan Ukraina. Pada selasa pekan lalu, Kiev mendesak Komisi Eropa mengambil tindakan tegas setelah para demonstran Polandia memblokade perbatasan Ukraina dan membuka gerbong kereta api untuk membiarkan gandum tumpah. Warsawa adalah pendukung setia Kiev dalam perjuangannya untuk mengusir invasi besar-besaran Rusia yang dilancarkan sejak 24 Februari 2022. Namun protes dari para petani yang mengeluhkan persaingan tidak sehat telah memperburuk hubungan yang sudah tegang setelah pengemudi truk memblokir penyeberangan perbatasan sekitar pergantian tahun. Petani Polandia protes keras atas perlakuan diskriminatif yang diterima dibanding bahan pertanian dari Ukraina. Bentuk protes petani Polandia dengan memblokade masuknya biji-bijian gandum dari perbatasan Ukraina ke Polandia. Di Telegram, beredar rekaman petani Polandia menumpahkan kereta gandum kerel kereta api sebagai bentuk protes. Presiden Polandia Andrzej Duda berjanji menyelesaikan masalah krusial ini. Penurunan tajam hubungan antara dua negara tetangga itu dimulai dari perselisihan impor gandum yang masih belum terselesaikan. Ukraina perlu mengekspor hasil panennya dan jalur darat kini menjadi penting karena Rusia dengan sengaja menyerang pelabuhan di Laut Hitam dan Sungai Danube. Namun, dalam upaya melindungi petaninya sendiri, Polandia tidak mengizinkan gandum Ukraina yang lebih murah untuk memasuki pasar domestiknya, tetapi hanya untuk transit sebelum dikirim ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton